Mampu mendatangkan tujuh pemain baru, di satu sisi memang menggembirakan pelatih AS Roma Jose Mourinho, apalagi mayoritas tujuh pemain baru itu berstatus pinjaman dan bebas biaya transfer. Namun, kedatangan para pemain baru itu ke AS Roma juga justru membuat Jose Mourinho dalam posisi sulit, Sardar Asmund pun terancam. Pasalnya, untuk dapat melakoni Liga Eropa, Mourinho harus membuang dua pemain barunya, jadi hanya lima orang yang diizinkan. AS Roma melakukan transfer dengan biaya rendah karena pembatasan yang diberlakukan pada mereka berdasarkan penyelesaian financial fair play dengan UEFA tahun lalu. Imbasnya, jumlah investasi tim terdampak pembatasan, sesuai perjanjian dengan UEFA, hanya maksimal lima pemain baru yang dapat didaftarkan dalam skuad yang bakal bertanding di Liga Eropa. Pada bursa transfer ini ada tujuh pemain baru yang bergabung ke AS Roma, yakni Houssem Aowar, Evan Endika, Rasmus Christensen, Leandro Paredes, Renato Sanchez, Sardar Asmund dan Romelu Lukaku. Lantas siapa dua pemain yang bakal dibuang Mourinho, seperti dilansir Corriere dello Sport via Goal Italia, Rasmus Christensen dan Sardar Asmund berada dalam posisi paling terancam. Namun, bisa saja berubah dengan melihat kondisi dan performa pemain sebelum pendaftaran skuad untuk Liga Eropa ditutup, kondisi pemain juga bakal menentukan dalam daftar itu. Tentunya, Mourinho hanya akan mendaftarkan pemain yang tidak cedera atau performanya sedang menurun.